Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap semangat ya sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat yang menyimak video ini karena sudah sampai pada bagian akhir dari video dengan judul utama ruang fungsi gelombang partikel tunggal seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa materi yang dibahas pada judul tersebut ada 4 bagian nah video ini adalah bagian keempatnya berarti kalau kalian sudah sampai disini tentu saja video bagian A sampai C sudah disimak ya sekarang kita akan membahas mengenai komutator dari operator-operator nah komutator dari operator A dan B dituliskan A, B di dalam kurung siku ingat ini kurungnya harus kurung siku kalau kurungnya melengkung kurung kurawal itu beda ya beda secara maknanya untuk penulisan operator kurung siku A, B itu punya definisi A, B dikurangi B, A nah bila A dan B nya komut maka hasil dari A, B ini ya atau A, B dikurangi B, A itu jadi 0 nah kalau 0 artinya nilai A kali B akan sama dengan B kali A makanya disebutnya komut seperti pada video sebelumnya bagian C kalau tidak sama ya tidak komut kalau tidak komut nilainya tidak 0 paham ya? oke disini contoh lainnya yang menunjukkan nilai komut ini misalnya operator A dengan lambda jadi 0 karena lambda disini konstanta A nya operator nah operator dikalikan konstanta konstanta dikalikan operator itu akan sama sehingga hasilnya 0 kemudian disini A dikalikan ke fungsi hasilnya juga 0 berarti dia itu komut ini contoh yang komut nah berikutnya X disini VX yang harus kalian perhatikan disini kalau operatornya A maka fungsinya peubahnya terhadap A kemudian operatornya X fungsi disini peubahnya terhadap X juga jadi harus seragam beda dengan yang keempat ini ini kok P misalnya disini X nah harus ingat lagi bahwa P ini adalah operator momentum yang di dalamnya mengandung unsur X juga sehingga nanti bisa diselesaikan ya seragam jadinya nah mengenai sifat-sifat dari komutator nah kalau nilai yang samanya secara sifatnya A, B ya itu akan sama dengan minus B, A artinya nilainya sama tetapi arahnya yang berlawanan berikutnya sifat keduanya kalau A, B tambah C sifat komutatornya adalah A, B tambah A, C berikutnya lagi kalau A, B, C B kali C maka ini B kali A, C ditambah A, B kali C ya ini nanti bisa kita buktikan nah kalau dengan konstanta seperti contoh sebelumnya K ini kan konstanta konstanta dikalikan dengan operator apapun hasilnya komut ya jadinya disini 0 lalu sifat yang kelimanya ini kebalikan yang kedua ya A tambah B koma C maka disini urayanya jadi A, C tambah B koma C semuanya dalam kurung siku ya karena disini kan komutator yang keenamnya A, B koma C jadi A, C ya A koma C kali B tambah A kalikan B koma C komutator B koma C dan yang terakhir sifatnya yang ketujuh nah kalau komutator disini A koma komutator B koma C ditambah yang seperti ini menghasilkan nilai sama dengan 0 ini bisa dibuktikan masing-masingnya ya nah sekarang kita lihat coba buktikanlah sifat komutator yang ketiga yang ketiga itu yang mana yang barusan ada 7 disampaikan sifat yang ketiganya ya oke kita langsung ke pembahasan ini sifat yang ketiga itu yang ini ini saya tulis ulang lagi bahwa komutator A koma BC akan sama dengan komutator sorry ini B kali komutator AC ditambah komutator A koma B kali C nah pembuktiannya kita cek ya nih ini kita lihat dari yang urutan kedua ini kalau A koma BC sesuai dengan definisi komutator berarti ini A BC dikurangi BC A ini urutannya tidak boleh tertukar ya karena berbeda maknanya selanjutnya kita manipulasi yang warna hitam ini tetap ini manipulasinya yang warna merah kita tambahkan dengan BAC dikurangi BAC nah ini tidak akan mengubah nilai secara matematisnya karena ditambah dan dikurangi suatu nilai yang sama setelah ditambah dan dikurangi ini kita atur posisinya BAC pindah ke depan kemudian min BCA urutan kedua ABC urutan ketiga dan min BAC tetap nah setelah kita atur posisinya kita perhatikan yang dua kelompok ini di depannya ada B kemudian AC CA kebalik lalu dua kelompok berikutnya di depannya ada AB BA C nya di ujung sehingga bisa kita pisahkan tulisannya seperti ini karena ini B ada di depan ya ini kita di depan tulis lalu AC di dalam kurung ini CA dari sini begitu pula yang ini C nya karena ini di ujung ya simpannya di ujung yang ini AB BA nah setelah seperti ini kan ini B kali AC CA itu adalah komutator AC terus AB min BA ini komutator A,B kali C jadilah seperti ini lihat hasilnya yang warna biru di bawah ini dengan yang warna biru paling atas ini kan sama sehingga fungsi atau sifat komutator yang ketiga berarti terbukti ya karena kan nilainya sama oke paham ya berikutnya latihannya nah ini masih ada kan tadi dari 7 sisa 6 buktikan sifat-sifat komutator yang lainnya yang bagian ketiga sudah barusan terus hitung juga komutator dari X DX ini perkalian ini diferensial ya operator perkalian dan operator diferensial terus hitung nilai ini X itu operator perkalian P nya operator momentum kalau P kuadrat ya operator momentum dikuadratkan ini hitung masing-masing selanjutnya setelah dapat yang jawaban ketiga ini sebetulnya bisa kita dapatkan rumus umum seperti ini tapi ya ini coba cek buktikan ya demikian pula untuk yang kelima oke silahkan dicoba dulu latihannya kita diskusikan sama-sama ini pokok bahasan yang terakhir ya berarti berikutnya masuk dulu yang baru oke untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dan terima kasih selamat belajar tetap semangat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati